Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Selamat berjumpa kembali dengan saya Mudah-mudahan pada sore hari ini Kalian semua selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Oke teman-teman pada sore hari ini Kebetulan istri mau masak Telur daedah teman-teman Untuk makan malam lah Biar simple makannya Makannya Kalau masak itu yang simple-simple aja Soalnya malam Oke teman-teman Kita ikuti apa yang sudah dipersiapkan oleh istri saya Oke Kita langsung ke dapur sultan Kita ikuti ya Selamat sore ya teman-teman semuanya Semoga kalian dalam keadaan sehat Dimanapun kalian berada Sore ini saya mau bikin beladok telur Inilah bumbu-bumbu yang sudah saya persiapkan Ada cabai merah keriting Cabai merah biasa Dan bawang merah Bawang putih Lengkuas secukupnya Lengkuas secukupnya Dan daun salam Dan ini juga tambahan Kalduroiko sama garam Gula pasir Dan gula merah secukupnya Dan kalau saya dikasih tomat biasanya Dan ini telurnya juga Ini kita mempersiapkan airnya Buat merebus cabai merahnya dulu Sama bawang putih dan bawang merah Kita nyerahkan sekalian ya Kompornya ya Biar airnya panas Airnya sudah mendidih Kita masukkan cabainya ya Sama bawang merah, bawang putih Dan bawang merah Kita masukin Tunggu lima menit Kita tutup dulu Ini saya merebus cabainya Sudah mateng Kita matikan dulu kompornya ya Lalu kita angkat Sudah mateng sekali nih Nanti kalau kita ulek Jadi cepat Halus Ini bumbunya yang sudah kita tiriskan Kita mau ulek sampai halus Kita ulek semuanya langsung ya Bismillahirrahmanirrahim Ini bumbu yang sudah kita haluskan Ini teman-teman Gampang Soalnya sudah kita rebus Jadi Dihaluskan cepat halus Sesudah kita menghaluskan bumbu ya Kita tinggal Memecah telurnya Kita aduk Masak yang gampang aja Kalau telur 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 kan gampang Cepat matengnya Kita aduk dulu ya Nyalain Kompornya dulu Biar minyak gorengnya Panas Minyak gorengnya sudah panas Saya masukin telurnya Pasti kalian boleh aduk telur Pasti semua pada bisa Dihaluskan jaham Gampang Dan cepat jadi Sudah kita balik ya Agak keringan sedikit Biar nanti dibeladuk Enak Alhamdulillah telurnya sudah matang Kita potong-potong dulu ya Ini telur yang saya sudah potong-potong Kita angkat dulu Tiriskan Tinggal kita masak Goreng telurnya sudah selesai Tinggal kita manasin Minyak gorengnya dulu Minyak gorengnya sudah panas Sekarang kita masukin langsung Hung gulnya Hal panas gulung Supaya matang Kita bolang Kita masukin langsung kuat Dengan zaman haldu ayam kalau sudah harum dan wangi kita kasih air setukupnya masuk-masuk kita masukkan telurnya telur bladolnya sudah matang tinggal kita sajikan kita matikan dulu kompornya ya telur bladolnya sudah siap kita sajikan Alhamdulillah kita bersyukur sudah selesai tinggal kita makan bareng-bareng sebelum saya makan malam bersama anak-anak dan keluarga tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru 2024 ya teman-teman semoga kesulitan kita cobaan kita musibat kita yang di tahun 2003 semoga menjadi pengalaman dan menjadi apa suatu inspirasi buat kita di tahun 2024 semoga menjadi pengalaman semoga di tahun 2004 ini nanti kita akan menjadi lebih baik daripada di tahun 2003 oke teman-teman apa di tahun 2024 sel-sel di tubuh kita kesehatan kita rezeki kita semoga menjadi yang terbaik dan semakin baik kesehatan kita rezeki kita dan apa kehidupan kita akan lebih baik oke teman-teman semuanya sebelum saya makan nanti kita tunggu mas Rizky ya karena mas Rizky lagi kendorein di rumah detang nanti pak ningkaan tapi gak hajakan cuman kendorein aja kita nanti makan bareng sama mas Rizky Assalamualaikum Assalamualaikum Pak habiskan kendorein ini tadi ini Pak ini ma coba dibuka oke alhamdulillah kita udah masak dada telur tapi mas Rizky ini malah dapat kendorein syukuran aja ini menantu tapi syukuran aja tidak pakai musik lah biasanya kan hajakan pakai musik ini enggak cuma biasa pakai syukuran aja ini apa aja kita lihat ya ada peyek peyek dari kedelai dan kerupuk kalau disini syukuran pakai kerupuk sama peyek ada telurnya juga lalabar kacang sama kacang hijau dan jengkol ayam sama telur oseng mie orek tempek dan ini serundeng sama tempek ini juga ada nasinya pasif malah dapat undangan pendukuran teman-teman banyak banget laluknya jadi kumpet makanya sore ini ada rejeki berarti Pak hari ini di tahun 2024 semoga ke depannya lebih baik lagi amin sebelum kita makan kita mensyukuri nikmat Allah ya ya teman-teman kita mau makan dulu pedes banget mantep lah supaya teman-teman kita rasakan dulu kita cicipi ya soalnya sore hari ini menunya banyak sekali abang tidak banyak rejeki berarti hari ini ya Pak Bismillah kita coba ya biar-biar telurnya rasanya mas beriannya enggak ikut makan habis capek main sepeda siang tidur di kamarnya pas banget rasa baletunya manis untuk besok pagi kita mau bikin libres itu ya menangkah lihat atau dibikin rendang atau dibikin santan biasa kayaknya akan rendang ya Pak ya mudah-mudahan nanti kalau kita enggak ada apa-apa ya selamat dengan pagi kita enggak ada apa-apa kalau kita mau bikin sayur nang santan nang ya iya 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 sekalian ada telur deder ada orek mie orek tempe jadi enak sekalian diborong tapi kita enggak 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 biasa maaf ya teman-teman di malam tahun baru kemarin kami sekeluarga tidak bakar bakan ini soalnya dari dulu keluarga saya enggak biasa enggak biasa enggak biasa bakar bakar harikan bakar-bakar untuk tahun baru untuk kami enggak biasa teman-teman apalagi acara ulangan tahun untuk anak-anak saya sampai tiga ada riski riska masberian enggak ada yang pernah diulang tahun teman-teman kita cuma hanya berdoa saja semoga selalu diberi kesehatan itu cukup ini ya teman-teman semuanya setelah video kali ini kita cukup sampai di sini dulu dan nanti besok lagi kita bisa bertemu kembali semoga video kita selalu bisa menghibur kalian saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian semua semoga kalian dibalas oleh Allah SWT amin ya sekian dulu video dari saya dan maaf untuk buat dari saya semuanya karena saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai jumpa di video berikutnya dadah mau melanjutkan makannya sayang wala doa telor sangat pedas mantap terima kasih selamat menikmati